Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di rumah barokatih Ya guys kembali lagi di rumah barokatih Kali ini mau review Gen set Asahikawa 6000 wat Keren ini Ini akinya guys Akinya kering ya Belum ada airnya Ini colokannya Untuk ACDC nya ya Ini harganya murah ya Sekitar 6 jutaan Sampai 7 juta Bagus ini untuk Pengelasan Untuk usaha-usaha las Ini kita akan rakit ya Kita coba nanti untuk ngelas Bagus atau tidak Ini kita akan rakit Dari rodanya dulu Dari rodanya dulu Kita Serahkan pada Teman-teman ini Bukan rakit Ini sambil nunggu Beli Bahan bakarnya guys Beli bensin sama olinya Asahikawa ini produk Jepang ya guys Produk Jepang Kemudian ini mesinnya Mesinnya menggunakan Mesin patak Mesin patak Pakai bensin ya Pakai bensin ya Pakai bensin Pakai bensin Ini kita isi dulu Air Akinya Sama air Apa Sama minyak Oli Sama minyak olinya Olinya Satu liter Satu liter gak apa-apa Dimasukkan semua Ini kita akan Masukkan air Aki Soalnya basah Oh iya Tadi bilangnya saya kering ya guys Maaf Ini akinya Basah Bukan kering Bukan kering Ini rencana Untuk Pengelasan Besi IBF ya Besi IBF Besi IBF itu Minimal ya Pakai Elas 160 Watt Eh Maaf Elas 160 Amper Jadi listriknya Agak Gede juga Ini Tipenya AWT 880E Bensinnya Ini Kalau bisa Dikasih Minimal ya 3 liter ya Soalnya Kalau 1 liter Masih Rongga Masih kurang Gimana ya Untuk Masuk ke dalam Karbonnya itu Masih sulit ya Kalau mau nyoba Ya 3 liter Atau 2 liter lah Soalnya Tangkinya ini Besar ya Tangkinya besar Asahikawa Live Madain Jepang Jangan lupa like dan subscribe Ya guys Supaya channel ini Terus mereview Untuk pemasaran bisa lewat kami Atau langsung datang ke Gudang kami Di belakang Kolam Renang Pandawa Solo Baru Tepatnya di Kota Sukoharjo Jawa Tengah Jawa Tengah Langsung buka aja Di map juga ada kok guys Rumah Barokah Teknik Tempat penjualan Alat-alat teknik Pertanian Bangunan Serta Macam-macam Alat teknik Macam-macam lah Teknik Agak lama ini ya Isinya Saya cepatkan aja ya guys Biar tidak menunggu lama Saya cepatkan aja ya Nah ini Pemasangan aginya Jangan sampai terbalik ya guys Yang merah itu positif Yang negatif Yang warna hitam Yang warna hitam Biasanya itu sudah ada listriknya guys Tidak usah khawatir Ntar gimana Gimana Toh kalau Gak ada listriknya Bisa di Engkol ya Langsung ditarik Pakai Apa Stutter Tangannya itu Terima kasih Jenset ini juga awet kok guys Temenku sering buat kerja Ini udah satu tahun Belum ada kendala Belum ada info kendala Satu tahun lebih ya Buat pengerjaan IWF juga sih Biasanya rata-rata jenset itu Satu tahun itu udah bagus ya Udah bagus Bisa bertahan satu tahun itu Kalau dikerjakan buat tiap hari itu udah bagus Bisa nyampe satu tahun Beda halnya Halnya kalau jarang digunakan Kalau sering digunakan itu Tiap hari ya atau dua hari sekali gitu Sering buat Ngelas Itu bisa bertahan satu tahun Udah mantap gitu biasanya Udah mantap Ini temenku udah satu tahunan ini Belum ada kabar ini Biasanya kalau ada kerusakan itu bilang sama saya Tapi ini belum ada info sih Bagus ini Asahikawa Produknya bagus ini Kita akan coba ya Nyalakan Kita engkol-engkol dulu Jangan lupa cukupnya Ditutup dulu Ketika mau engkol pertama ya Kemudian kita buka Ini agak sulit ya guys Ini masih pada bingung ini Sayanya juga bingung sih Soalnya Sarang ya Soalnya beda Apa Beda merek itu Beda tempat-tempatnya ya Pengoperasiannya Kita lihat di karbonnya dulu Di selang bensinnya Di karbonnya juga Sudah benar ya Kalau ke bawah itu buka Kalau ke samping Nutup Kita cek Pengapiannya dulu Apa ya Pengapiannya dulu Kita buka dulu Apakah ada Kotoran atau Biasanya Bensinnya naik ya Ke busi Menyebabkan Tidak bisa Biasanya Ini kita cek dulu Ada pengapiannya Enggak Kita coba Untuk Stutter Ada apinya Enggak Ternyata ada ya guys Ada Ada percikannya Kita Cermati dulu Apanya ya Jenset ini bisa diangkut Pakai motor ya guys Tidak terlalu Berat banget Tidak terlalu berat banget Masih bisa terjangkut Masih bisa terjangkut pakai motor Masih bisa terjangkut pakai motor Bisa-bisa ya Kita cek di selangnya udah mengalir bensinnya apa belum Selangkerannya ini Ternyata belum mengalir guys Kurang bensinnya ternyata Bensinnya kurang Kita miringkan dulu Tandonnya Tandon tanknya udah keluar Baru kita masukin lagi Selangnya Ternyata bensinnya kurang di tanknya ya Ini bom kan gak bisa nyala Ternyata Kayak minyaknya udah bisa ya Nah ini udah bisa Udah bisa nyala guys Penyebabnya Bensinnya kurang banyak guys Kurang banyak Belinya 1 liter Itu udah bilang ya Minimal 3 liter Atau 2 liter lah Biar masuk ke selampung luarnya Ini kita coba untuk mengelas ya guys Kita coba pakai las izumi Pakai las izumi 160 ampere Orang katanya Banyak yang bilang izumi gak bisa buat ngelas pakai jenset Jensetnya aja yang kecil Minimal buat ngelas itu 5000 watt Kalau buat ngelas itu minimal Kalau kurang ya gak bisa buat ngelas biasanya Terlalu Apa Ngeden biasanya Apanya Dieselnya Apa Dieselnya Zensetnya terlalu ngeden Kita coba buat ngelas Sebentar aja ya guys Nah coba nyoba aja Kita coba pakai las izumi 160 ampere Bisa ya guys Bisa Kita sampai tembus ini juga Yaudah guys Like dan subscribe-nya Dan lancarkan loncengnya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax